Ayo kita buka bersama-sama teman-teman Wadidaw, ternyata ini ada kumbangnya teman-teman Ada yang tahu ini kumbang jenis apa teman-teman? Dari bentuknya sih ini kumbang capit ya teman-teman Aduh, ternyata lumayan sakit juga ini capitannya teman-teman Kita harus hati-hati memegangnya kawan-kawan Karena kalau tidak hati-hati, ini bisa kena capitnya yang super tajam Halo kawan-kawan semua bersama dengan Alam Serangga Kali ini kita akan hunting kaki seribu atau milipit Dan seperti biasa teman-teman Kita akan menggunakan wadah batuk kelapa ini sebagai wadah kaki seribu nanti Ayo kita cari, let's go Oke, di depan kita ada batuk lumayan besar teman-teman Kita gulingkan bersama-sama dan kita lihat Ada apa teman-teman? Ternyata ada ulat bulu Kita harus hati-hati dengan ulat bulu ini teman-teman Karena kalau tidak hati-hati, ini kita akan gatal-gatal Kita balikan aja ya teman-teman Kita lanjut aja untuk mencari si kaki seribu Kira-kira di mana keberadaannya ya teman-teman Bantu kita untuk tetap mencarinya Wadidaw, ternyata dia ada di sini teman-teman Lihat, bentuknya lucu sekali Warnanya merah Meskipun kecil, ini tampak lucu sekali ya teman-teman Ayo kita masukkan ke wadah batuk tadi teman-teman Nah, akhirnya kita mendapat satu teman-teman Ayo kita cari lagi Meskipun ini musim kemarau, tapi kalau kita semangat teman-teman Kita akan mendapatkan lebih banyak kaki seribu Ayo percaya, kita cari lagi Nah, ternyata benar kan teman-teman Kita mendapatkan kaki seribu Dia sedang tidur teman-teman Kita ambil dan langsung masukkan ke dalam wadah batuk teman-teman Supaya dia tidak lari Kita lanjut untuk mencari kaki seribu Kita kumpulin yang banyak ya teman-teman Tapi kira-kira di mana ya Apaan tuh? Kita balik teman-teman Wadidaw, ternyata ada kaki seribu yang masih tidur teman-teman Kita langsung amanin aja ya Kita ambil dan kita campur dengan teman-temannya tadi yang dibatuk Wadidaw, kita sudah dapat tiga nih teman-teman Ayo kita semangat untuk cari lagi Ada gombal ini teman-teman Kita balikkan ya Barangkali ada kaki seribu Benar saja teman-teman Ada kaki seribu yang ukurannya lumayan besar Tanpa tunggu lama-lama Kita langsung ambil dan satukan ke wadah batuk Supaya dia dapat teman Wadidaw, akhirnya kita dapat empat teman-teman Ayo kita cari hewan tak bertulang belakang Alias milipit Alias kaki seribu Wah, kita langsung dapat teman-teman Tanpa menunggu lama-lama Kita satuin Biar dia dapat teman Wah, kita sudah dapat lima teman-teman Ada yang mencium aroma keberadaan kaki seribu Wah, kayaknya sih dekat-dekat sini teman-teman Ayo kita balikkan Ini daun Adakah di dalamnya? Ternyata ada Wadidaw Kecil sekali teman-teman Bentuknya lucu Waduh Kita akan masukkan ke dalam wadah batuk Supaya dapat teman Wah, lihat teman-teman Kita sudah dapat banyak Kita sudah dapat enam ekor nih Kita harus cari lagi ya Kita harus cari yang banyak Wah, di sini ada nggak ya teman-teman Mudah-mudahan ada yang mumpet ya kawan-kawan Ayo kita semangat untuk mencari lagi Wah, benar banget teman-teman Ada yang tidur Kayaknya dia sedang kesepian ya Gimana kalau kita campurin sama teman-teman yang ada di batuk Biar dia punya teman Nggak kesepian lagi nih teman-teman Wah, coba nih lihat teman-teman Ada kaki seribu yang mau mencoba kabur Nakal sekali Padahal dia punya banyak teman di sini ya Yaudah lah kawan-kawan Kita akan cari kaki seribu yang nggak nakal ya Barangkali di sini ada kaki seribu yang nggak nakal Teman-teman melihatnya nggak? Wadidaw Ternyata ada di atas pohon ini teman-teman Ayo kita segera menangkapnya teman-teman Kalau dilihat-lihat kaki seribu ini sih sebenarnya nggak nakal ya teman-teman Semoga aja benar Daripada dia sendirian Ayo kita satuin sama teman-temannya Di wadah batuk ini Kita udah dapat 8 ekor kaki seribu Ayo kita cari lagi Siapa tahu kita mendapatkan binatang selain kaki seribu ya teman-teman Let's go Ayo kita gulingkan batu ini Coba lihat binatang apa itu teman-teman Ada yang tahu? Wah ini ternyata laba-laba tanah Kita harus hati-hati teman-teman Nah ada kalat jengging juga teman-teman Kita harus hati-hati dengan serangga yang bentuknya tidak sering kita temui Karena ini berbisa teman-teman Kita akan biarkan mereka di habitatnya Kita akan balikan batu itu Supaya mereka tenang dan tidak mengganggu Ayo kita cari yang lain Kita akan coba singkirkan bebatuan ini Dan kira-kira kita akan mendapatkan apa ya teman-teman Coba komen di bawah Wah ini ada tumpukan apa teman-teman Apakah di dalamnya ada kaki seribu? Ayo kita buka bersama-sama teman-teman Wadidaw Ternyata ini ada kumbangnya teman-teman Ada yang tahu ini kumbang jenis apa teman-teman Dari bentuknya sih ini kumbang capit ya teman-teman Aduh-duh-duh Ternyata lumayan sakit juga ini capitannya teman-teman Kita harus hati-hati memegangnya kawan-kawan Karena kalau tidak hati-hati Ini bisa kena capitnya yang super tajam Oh iya Ini kumbang jenis yang jantan ya teman-teman Karena memiliki capit Baiklah kita akan mencari tempat untuk wadah si kumbang capit tadi Dan kita mendapatkan kotak nasi teman-teman Ayo kita buka Barangkali kosong Wah benar saja kosong Bisa untuk tempat si kumbang Ayo kita segera masukkan kumbang capit ke dalam kotak ini teman-teman Dan kita akan mencarikan betinanya Supaya dia tidak sendirian teman-teman Kasian teman-teman kalau dia sendiri Let's go kita akan mencari kumbang betina Kita akan bongkar-bongkar kayu ini Dan Nah kita dapat kumbang betina teman-teman Ini akan kita jadikan teman buat si kumbang jantan tadi Supaya dia tidak kesepian ya teman-teman Langsung kita masukkan ke dalam kotak Supaya mereka bersatu ya teman-teman Karena kumbang ini betina Makanya ukurannya beda dengan yang jantan Yang betina lebih kecil dan tidak memiliki capit Ayo kita satuin teman-teman Wadidaw Tampaknya serasi sekali ya Oke teman-teman Sampai disini dulu hunting kita kali ini ya Kita sudah mendapatkan kaki seribu Dan juga banyak binatang-binatang yang lain Termasuk kumbang ini Sampai jumpa di hunting berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di